Skema pembiayaan perawatan pasien COVID-19 di rumah sakit direncanakan akan berubah saat pandemi memasuki masa endemi. Perawatan nantinya tidak lagi menggunakan anggaran dari pemerintah pusat atau negara, melainkan dialihkan ke program jaminan kesehatan nasional. Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan berencana merubah skema pembiayaan gratis perawatan pasien COVID-19 di rumah sakit, yang selama ini ditanggung oleh pemerintah pusat. Perubahan skema tersebut dilakukan jika pandemi COVID-19 memasuki masa endemi atau setelah pandemi berakhir. Setelah perubahan skema pembiayaan pasien COVID-19, pemerintah pusat juga berencana menghentikan dana pemulihan ekonomi nasional dalam hal penanganan COVID-19 pada tahun 2023 mendatang. Hal tersebut dilakukan lantaran pandemi COVID-19 dinilai tak lagi mengancam. Jurubicara Satgas Penanganan COVID-19 Tabalong, Dr. Taufiq Kuraman Hamdi mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir meski pembiayaan tidak ditanggung pemerintah pusat. Nantinya pengobatan pasien COVID-19 akan dikelompokkan dengan penyakit lainnya yang masuk dalam paket Indonesia Cash Base Group, yang dibayar pemerintah daerah melalui jaminan kesehatan nasional. Nah kalau selama pandemi ini, segala biaya pengobatan untuk kasus COVID-19 itu ditanggung oleh pemerintah pusat. Nah untuk nanti kalau sudah jadi endemi, maka nanti diupayakan masuk dalam paket inajibigis di rumah sakit. Artinya nanti pasien penderita COVID-19 pada saat endemi tersebut, itu sudah dijamin lewat JKN melalui paket inajibigis yang ada di rumah sakit. Jadi tidak lagi ditanggung oleh pusat, tetapi melalui pembiayaan asuransi kesehatan yaitu JKN. Taufiq menambahkan, saat ini Tabalong termasuk dalam universal health coverage dengan angka 97,7 persen. Sehingga pengobatan melalui JKN dinyatakan gratis dengan catatan pengobatan dilakukan dengan fasilitas kelas 3. Gazzali Rahman, TV Tabalong, melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.